Pihak majikan akan membuat spesial PAS terlebih dahulu dan baru mendaftar untuk antrian online di KBRI. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel Oke, di sore ini kita akan sharing informasi karena disitu banyak sekali sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin di saat ini mau memperpanjang paspor Oke, sebelum kita masuk ke informasinya saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke informasinya Kebelakangan ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya berkaitan Mas waktu yang sesuai untuk memperpanjang paspor itu kurang berapa bulan sebelum permit kita mau mati dalam artian mau sambung Nah, disitu mungkin sebelum-sebelum ini kan untuk sahabat yang mau sambung paspor tidak perlu mengambil antrian online tapi di saat ini diharuskan untuk mengambil antrian online terlebih dahulu baru sahabat bisa memperpanjang paspor tersebut Nah, untuk cara mengambil antrian online-nya sudah ada di channel saya silahkan dibuka dan ditonton untuk caranya mendaftar sangatlah mudah Nah, disitu tinggal sahabat memasukkan data semua foto selfie dan mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan Ketika nanti disitu sahabat sudah mendapatkan pastinya jangan sampai salah memasukkan alamat email karena disitu nanti untuk pemberitahuan jadwal sahabat kapan datangnya disitu ada kode booking dan barcode nanti akan dihantar melalui email Nah, disini untuk waktu yang ideal karena memang paham juga disaat ini harus mendaftar online terlebih dahulu Jadi, sahabat untuk yang resmi disaat ini yang mau sambung permit dalam artian mau memperpanjang permit kerja silahkan rajin-rajin dilihat paspor yang halaman depan disitu silahkan dilihat apakah untuk paspor itu masih lebih dari 12 bulan untuk menyambung permit yang akan datang ataupun paspor sahabat masa berlakunya sudah tidak cukup ataupun kurang dari 12 bulan maka mau tidak mau sahabat harus memperpanjang paspor terlebih dahulu karena sebelum ini banyak sekali kasus-kasus yang mungkin seseorang itu kurang teliti dan sebagainya ataupun majikannya juga tidak mau tahu ujung-ujungnya sudah selesai medikal paspornya tidak cukup mau tidak mau ya pastinya akan lebih leceh pihak majikan akan membuat spesial pas terlebih dahulu dan baru mendaftar untuk antrian online di KBRI jadi waktu yang sangat sesuai yaitu kurang 4 bulan sebelum sahabat mau memperpanjang permit kerja jadi disaat ini untuk antrian misal contoh disaat ini sahabat daftar di hari ini itu nanti dapatnya antrian di tanggal 18 Februari 2022 di bulan yang akan datang jadi ya sahabat kurang 5 bulan sahabat harus sudah mengantongi antrian online untuk perpanjang paspor agar nanti ya ke depannya sahabat urusannya lebih mudah dan permitnya bisa siap sesuai dengan rencana sahabat masing-masing oke itu saja yang bisa saya share sore ini semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Mugidi tetap optimis dan untuk sahabat yang keluar jangan lupa gunakan masker dan selalu jaga kesehatan akhir lukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat beristirahat salam TKI sukses bye bye